Pemirsa Paslon nomor urut 1, Paslon nomor urut 3 dan sejumlah partai politik telah mengajukan gugatan terkait hasil pemilih 2024 ke MK. Mahkamah Konstitusi memberikan salinan permohonan tersebut ke KPU dan Bawaslu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Dilami Aulia yang berada di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat sore Friska dan juga pemirsa untuk update sore hari ini di Mahkamah Konstitusi. Ini telah menerima 277 laporan perkara PHPU 2024, yang mana diantaranya ini ada permohonan dari 263 DPR atau DPRD, 12 dari DPD dan juga 2 permohonan PHPU dari Capres dan Cawapres nomor urut 01, Anies Muhammad dan juga nomor urut 03, Ganjar Mahfud. Selain itu memang untuk si PHPU 2024 ini memang masih belum pasti jumlahnya mengingat dari pihak Mahkamah Konstitusi ini sedang melakukan penyempurnaan berkas dan juga sedang melakukan nantinya. Kalau berkasnya ini sudah sempurna, maka akan dilakukan registrasi permohonan gugatan. Nah, nantinya registrasi permohonan gugatan ini akan dijadikan sebagai berkas gugatan untuk diajukan dalam sidang perdana gugatan PHPU 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024 mendatang. Kemudian untuk persiapan nantinya sidang perdana pihak dari Mahkamah Konstitusi melalui Wakil Ketua MK, Saldi Israel ini juga mengungkapkan pada hari ini pihak dari Mahkamah Konstitusi ini melakukan permusyawaratan hakim atau rapat hakim untuk nantinya melakukan koordinasi teknis rapat dalam menanggapi untuk sidang permohonan 2 pemohon, yakni Capres-Cawapres nomor urut 01 Anies Muhaymin dan Capres-Cawapres nomor urut 03 Ganjar Mahfud. Selain itu juga Priska dan juga Pemirsa, kalau kita melihat memang pihak dari MK ini memiliki waktu kiranya 14 hari dalam melakukan sidang gugatan di PHPU 2024. Selain itu Priska dan juga Pemirsa ini memang pada hari ini pihak dari Mahkamah Konstitusi ini juga membuka pendaftaran bagi peserta Pilpres 2024 sebagai pihak terkait dalam hal ini adalah pihak dari nomor urut 02 Prabowo Gibran. Dan memang rencana ini terkonfirmasi bahwa pihak 02 atau tim pemila TKN Prabowo Gibran akan mendaftarkan diri ke Mahkamah Konstitusi tepatnya pada pukul 9 malam nanti. Dan jika dilihat memang untuk tahun pemilu 2024 ini jumlah dari permohonan PHPU ini jauh lebih banyak kiranya ada 277 permohonan dibandingkan pada tahun 2019 yang hanya terdapat 262 permohonan PKPU. Kembali kepada Anda Priska. Ya terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari MK Jakarta. Selamat bertugas kembali.